Kekalahan menyakitkan harus diterima Dae Jon Jung Kwan Jang Red Sparks, kala menjamu Suwon Hyundai Hill State, pada lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Keuntungan bermain di kandang gagal dimanfaatkan pasukan Red Sparks, yang taklub dalam 4 set 1-3, 12-25, 29-27, 25-22, dan 37-39. Ini merupakan kekalahan kedua bagi tim berjulukan Red Force pada putaran pertama Liga Voli Korea, sebelumnya Red Sparks taklub 2-3 dari Hua Seong IBK Altos. Kekalahan itu membuat Red Sparks masih tertahan di posisi ketiga dengan nilai 9 poin. Pink Speakers ada di posisi pertama dengan koleksi 15 poin, Sedangkan Hyundai Hill State ada di peringkat kedua dengan meraih 14 poin. Di posisi keempat IBK Altos dengan 7 poin, di posisi berikutnya AI Papers dengan 4 poin, GS Caltex juga 4 poin, dan posisi buncit di tempat T-High Pass yang hanya memiliki 1 poin. Red Sparks masih punya satu laga sisa, di putaran pertama yaitu lawan Pink Speakers. Kekalahan ini mencatatkan blok Red Sparks tidak berjalan dengan baik, hanya meraih 4 poin, sementara Hyundai Hill State mencetak 13 poin blok. Selain itu, catatan poin dari error di mana Red Sparks melakukannya 21 kali, sedangkan Hyundai Hill State hanya 14 kali. Ko Hee Jin selaku pelatih mengakui, anak asuhnya tampil di bawah level sebenarnya. Itu memang hari yang buruk bagi Red Sparks, situasinya tidak mudah ketika kita tampil dengan level di bawah normal. Kita harus lebih siap ke depannya, kata Ko Hee Jin, dilansir dari The Spike. Keputusan middle bloker Hyundai Hill State, Lee Da Hyun, untuk terus menjaga Megawati menjadi kunci kemenangan atas Red Sparks. Meski dikawal ketat, Megawati masih mampu mencetak poin terbanyak di pertandingan ini, dengan total 34 poin, sama dengan opposite Hyundai Hill State, Mo Ma Bas Soko. Menariknya, Megawati tak hanya mendapatkan poin terbanyak dari serangan, yaitu 30 poin dengan rasio keberhasilan 44,12%, tetapi juga dari blok yaitu 3 poin. Kini Megawati menempati posisi keempat kelas men sementara top score, peringkat pertama masih diisi Victoria dan Cak, dari IBK Autos, dengan koleksi 157 poin, Mo Ma yang tertinggal satu angka dari Dancak, berada di peringkat kedua. Peringkat ketiga, ada Gisele Silva dari GS Caltex, dengan 122 poin. Di susul Megawati yang mengguni peringkat keempat dengan 117 poin. Megatron masih tertinggal jauh dari peringkat 1 dan 2. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.